Dan sampai akhirnya di suatu waktu, Christy pun mulai merasa cukup nyaman dan tenang untuk membiarkan terapisnya membaca nama dalam kertas itu. Dan ketika terapisnya membuka kertas itu, Christine menulis tulisan. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke jadi di malam minggu ini aku akan kembali ngebahas sebuah kasus kriminal dan kali ini aku akan ngebahas sebuah kasus yang mungkin belum pernah kalian dengar. Aku juga baru-baru aja dengar kasus ini padahal udah terjadi dari lama kali dan setelah aku dengar kasus ini terkejut kali aku wak karena ternyata ini adalah salah satu kisah wanita kriminal yang paling gila menurut aku yang pernah ada. Jadi tega wak menghabiskan nyawa anak-anaknya hanya karena laki-laki yang dia cinta ini tidak menyukai anak-anak dan kebusukan dia ini barulah terungkap setelah saksi kunci yang sempat kritis selama akhirnya buka suara wak untuk membuka semua kebusukannya. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke wak jadi kali ini aku akan ngebahas seorang wanita yang bernama Diane Downswa. Dia lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 55 di Phoenix, Arizona. Dari orang tua yang bernama Wesley dan Willadin Fredrickson. Dia memiliki tiga adik dan Diane ini dibesarkan di rumah yang sangat konservatif dan aturan yang sangat ketat dari orang tuanya. Dan ketika si Diane ini berusia 11 tahun, dia ini bersekolah di Moon Valley High School dan Diane ini dikenal sebagai anak yang memiliki perilaku sangat baik wak. Tetapi ketika dia masuk ke SMA, Diane ini berubah menjadi anak yang suka melawan orang tuanya. Yang memang konservatif dan ketat itu. Dan hal ini mungkin terjadi dikarenakan Diane ini memiliki keinginan dan kebutuhan untuk bisa merasa diterima gitu wak oleh orang-orang terdekatnya. Sayangnya kan dia selama ada di rumah, dia ini gak pernah merasa diterima atau mendapatkan cinta sejati gitu lah dari orang tuanya wak. Dan itulah kenapa akhirnya Diane ini jadi sering mencari apa yang dia butuhkan di tempat lain. Dan pada usia 14 tahun wak, Diane ini dipotong rambutnya jadi pendek, bondol gitu kan. Dicatnya rambutnya jadi pink, epic, pirang. Dan dia berpakaian cukup berani nih. Dan sejak saat itu Diane ini dikenal sebagai anak nakal wak. Dan Diane ini selalu mencari lawan jenis yang bisa diajaknya berkencan. Dan pastinya hal ini sangat-sangat bertentangan dengan aturan orang tuanya yang memang belum mengizinkan siapapun semua anak-anaknya ini untuk pergi berkencan. Tetapi wak, Diane ini tetap terus melakukannya. Dibantahnya, dilanggar semua aturan mauk bapak ya. Sampai akhirnya Diane ini mulai mengencani seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun yang tinggal cukup dekat dari rumahnya. Bernama Steve Downs. Tapi setelah lulus sekolah wak, mereka harus LDR-an dulu. Karena si Steve ini bergabung di Angkatan Laut. Dan Diane melanjutkan pendidikannya di Pacific Coast Baptist Bible College di Oregon, California wak. Dan Diane disana tinggal di asrama kampusnya. Jadi udah gak tinggal sama orang tuanya lagi. Tapi ternyata hubungan LDR mereka ini gak berlangsung lama wak. Putus mereka ini. Beberapa bulan setelah LDR. Dan setelah mereka berpisah, Diane pun mulai lagi berhubungan dengan beberapa pria yang berbeda-beda wak. Dan dia juga mulai membuat banyak masalah di kampusnya. Sampai akhirnya setelah satu tahun di Baptist Bible College itu, dia pun dikeluarkan di DO dia wak karena kenakalannya itu. Dan tidak lama kemudian wak, Stephen balik lagi nih ke California. Dan mereka pun berdua memutuskan untuk balikan. Kembali menjalin hubungan bersama. Dan mereka memutuskan untuk menikah wak pada tanggal 13 November 1973. Dan pernikahan itu sebenarnya udah dirasa sulit dari awal wak. Karena dibangun di atas fondasi yang sangat buruk gitu. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar mereka itu mengatakan bahwa mereka ini selalu bertengkar. Terutama tentang keuangan. Dan juga tentang kemungkinan sepertinya si Diane ini selalu berselingkuh di belakang si Steve. Dan setiap kali mereka bertengkar hebat, wak nanti Diane ini bakal lari lagi ke rumah orang tuanya. Kayak gitu aja terus. Sampai akhirnya tidak lama kemudian mereka memiliki seorang anak wak pada tahun 1974. Dan diberi nama Christine Anne. Dan kemudian mereka kembali memiliki anak kedua. Dua tahun kemudian tahun 1976 perempuan lagi yang diberi nama Cheryl Lynn. Dan setelah si Cheryl Lynn lahir si Steve pun memutuskan untuk menjalani operasi vasectomy wak. Jadi ini operasi yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma. Tapi gak lama setelah itu wak ya. Udah lakiknya operasi. Diane hamil lagi. Nah kok bisa nak? Si Steve kan udah vasectomy dia. Oh iya bisa wak. Kenapa? Karena Diane ini masih juga doyan berselingkuh wak. Nah supaya gak ketahuan sama suaminya kalau dia hamil entah sama siapa itu. Diane pun melakukan aborsi wak. Dan sebelum melakukan itu Diane sempat menamai babynya ini dengan nama Carrie. Dan dari sini lah wak Diane mulai menggunakan kehamilannya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nanti aku ceritain lengkapnya lagi ya. Dan beberapa tahun kemudian wak mereka pindahlah nih ke Mesa, Arizona. Diane dan Steve sama-sama mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan manufaktur mobil gitu. Dan tidak lama kemudian si Diane ini bertemu dengan beberapa rekan-rekan kerja baru di sana pastinya kan. Dan Diane pun mulai ngapain? Mulai berselingkuh lagi dengan mereka semua wak. Dan inilah yang akhirnya membuat si Diane ini hamil lagi. Dan kali ini dia memutuskan untuk bisa mempertahankan kehamilannya dan melahirkan bayi laki-laki pertanyaannya. Pertamanya pada tahun 1979 wak. Dikasih nama Stephen Daniel. Dan meskipun Diane ini sering tidur dengan pria lain. Dia sudah berselingkuh berkali-kali. Dia hamil di luar entah siapa bapaknya. Steve tetap bertahan tinggal bersamanya demi anak-anaknya wak. Steve bahkan tahu loh kalau Stephen itu bukanlah anaknya. Pastilah orang dia udah operasi. Tetapi dia memilih untuk menjadi figur ayah bagi Steve. Eh Stephen maksudnya. Tapi mau ditahan kayak gimana pasti gak tahan juga lah wak. Punya bini kayak Diane ini kan. Akhirnya yaudah mereka pun memutuskan untuk bercerai di tahun 1980 wak. Dan selama beberapa tahun berikutnya Diane tetap terus berhubungan dengan beberapa pria-pria yang berbeda-beda. Baik lajang maupun udah menikah. Dan terkadang Diane ini mau wak. Dia tinggal sama laki-laki itu untuk waktu tertentu. Terus-terusan aja kayak gitu. Anaknya ini tinggalkan ya. Gak ada kapok-kapok eh. Tetap. Dan setelah bercerai pastinya Diane merasakan tekanan yang makin meningkat lagi nih. Untuk bisa mengurus anak-anaknya dan juga untuk menafkahi mereka. Dan karena kehamilan menjadi sesuatu yang dia kuasai. Dia kan memang sering ambil dan melahirkan kan. Jadi dia pun memutuskan untuk menjadi surojet mother wak. Jadi kayak ibu pengganti gitu loh. Jadi kayak jasa persetujuan seorang wanita untuk bisa menjalani kehamilan untuk orang lain gitu ya. Dan untuk menjadi surojet mother ini pasti harus lulus lah beberapa tes. Nah sebenarnya wak pada saat menjalani tes itu Diane udah gagal dua kali loh dalam ujian psikiatri. Tapi entah kenapa apa alasannya pun aku gak tau. Dia tuh malah diterima sebagai surojet mother. Aku ngomong cepat kali ya maaf ya. Hah kayaknya kok lah ya kecepatan ya. Udah diterimalah dia nih ya jadi surojet mother. Dan pada tahun 1982 Diane pun melahirkan seorang gadis kecil yang bernama Jennifer. Dan dia langsung dibayar 10 ribu dolar untuk jasa itu. Nah karena nominal yang ditawarkan ini lumayan menggiurkan untuk Diane. Dan maka setelah itu dia pun memutuskan untuk terjun ke industri surojet mother itu wak. Dan juga berencana membuka klinik surojet mother sendiri. Dan pada titik ini wak Diane ini sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki rekan kerjanya yang bernama Robert Nickerboker. Robert nih udah menikah wak ada punya bini dia. Nah pada saat itu Diane tuh betul-betul kali jatuh cinta sama si Robert nih. Dia betul-betul seperti menemukan pria idaman yang dia cari selama ini ada di Robert. Tapi belum terlalu lama hubungan itu terjalin wak Robert memutuskan hubungan percintaan ini wak. Karena apa? Karena Robert ternyata adalah laki-laki yang tidak menyukai anak-anak. Sementara Diane namanya ada tiga. Inilah yang juga membuat Robert tidak menyukai anak-anaknya si Diane. Nah mendengar keputusannya Robert Diane hancur wak sejadi-jadinya. Dan hal inilah yang membuat Diane menjadi sangat marah sama anak-anak yang gak ada salah anak-anak kau kok. Laki-laki tuh wak yang gak mau sama anak-anakmu kenapa aku salahkan anak kau? Dia langsung merasa kehilangan pria impiannya wak karena anak-anaknya itu. Dan sejak itulah Diane mulai membenci anak-anaknya ini. Ya bagus lah padahal ku putuskan laki-laki kayak gitu kan kalau gak bisa nerima anak-anakmu. Eh bucin, salah ku. Dan pada saat itu wak Diane sudah berusia 27 tahun. Dia pun memutuskan untuk pindah bersama anak-anaknya ke Cottage Grove. Di Oregon wak Diane bekerja di sebuah kantor pos di sana. Nah Cottage Grove ini wak adalah tempat yang cukup kecil dan dikenal karena aktivitas luar ruangan mereka dan jalur hikingnya. Dan sebagian besar orang yang tinggal di sana itu mengenal satu sama lain dan saling menjaga. Pokoknya daerah yang cukup tenang lah wak. Tapi setelah Diane pindah di sana bukan ketenangan yang dia rasakan wak. Yang malah dia ini makin masih terobsesi dengan si Robert mantan dia itu. Dia terus-terusan wak nulisin surat, puisi untuk si Robert. Dan dia ini bahkan sempat mengunjungi Robert buat ngajak balikan. Tapi Robert tetap gak mau, tetap ditolak sama Robert. Dan mungkin kalian ada juga yang bertanya-tanya, Anak-anak ini nanti dimana kalau si Diane ini bekerja atau dia lagi kencantah mas laki-laki mana ya kan? Jadi wak kadang anak-anak ini titipnya ke orang tuanya, kadang dititipnya ke mantan suaminya si Steve. Tapi lebih sering mereka bertiga itu ditinggal lagi gitu wak di rumah. Nanti si Christy, si Sulung itulah yang pada saat itu masih berusia 6 tahun wak ditugaskan untuk mengawasi adik-adiknya. Dan tetangga mereka di sana wak juga memperhatikan kondisi anak-anak Diane ini tampak betul-betul gak kerawat dengan baik. Mereka sering kelaparan dan kadang-kadang mereka tuh keluar nih waktu cuaca dingin tanpa memakai jaket atau mantel. Dan Diane juga dilaporkan paling tidak memperhatikan anak tengahnya, si Cheryl. Pernah bahkan waktu-waktu Cheryl ini memberitahu salah satu keluarga mereka bahwa dia takut berada di samping Diane. Mama eh padahal lu. Dan dari sini semua jelas terlihat hidupnya Diane ini cukup berantakan wak ya. Dan dia tidak merawat anak-anaknya dengan baik. Anak-anaknya pun sama sekali gak ngerasa nyaman dan bahagia berada dengannya. Nah ditambah lagi si Diane ini pun sebenarnya sudah menyimpan kebencian kan terhadap anak-anaknya ini. Karena hubungan percintaan dia tuh sama pria yang dia medamkan jadi gagal. Pokoknya berantakan kali lah wak hidup dia. Nah sampai akhirnya wak. Di hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 1983. Saat itu Diane ini ingin membawa anak-anaknya untuk mengunjungi rumah seorang temannya si Diane. Dan Diane ngebawa anak-anaknya pergi nih wak bisa dibilang cukup larut malam sekitar jam setengah 10 malam. Anak-anaknya masih kecil waktu itu ya kan. Si Christy baru 8 tahun, si Cheryl 7 tahun, dan si Danny tuh ah si Stephen Danny baru 3 tahun. Aturnya dah harus tidur lah anak-anak jam-jam segitu ya kan. Tapi Diane gak peduli. Yang penting aku mau pergi ke rumah kawan aku jam segini bawa anak-anak aku ngapa kalian. Dan kata Diane waktu itu wak di mobil Cheryl duduk di depan sama dia. Terus dua anaknya ada di belakang si Christy sama si Danny. Dan pada saat itu Diane memilih rute yang agak muter wak. Jadi biar kayak sekalian jalan-jalan gitu kata ya. Karena Diane pun bilang ini memang udah jadi kebiasaan dia kalau bawa anak-anaknya di mobil. Pasti Diane ini selalu memilih jalan yang belum pernah mereka lewati. Karena mereka suka berpetualang gitu. Suka menjelajah tempat-tempat baru kata ya. Jadi waktu itu pigilah Diane sama anak-anaknya kan melewati jalan pedesaan wak dekat Springfield, Oregon. Dan pada saat itu di perjalanan terdengar nih lagu dalam radio I'm Hungry Like The Wolf. Lapar kayak serigala. Diputar di radio mobil. Dan ketika mendengar lagu itu wak tiba-tiba Diane melihat ada rambutnya lebat berdiri di pinggir jalan. Dan memberikan isyarat kepada Diane untuk berhenti. Nah pada saat itu udah menunjukkan jam 10 malam tuh wak ya. Nah melihat hal itu Diane pun memilih untuk tidak menghentikan dan menepikan mobilnya. Untuk pria aneh itu kan yang entah siapa yang ditemuin diantah-berantah itu kan. Terus mobilnya penuh anak-anak lagi kan gak mungkin deh berhenti. Tapi wak seketika Diane langsung mengubah keputusannya. Diane langsung menepikan mobilnya di sebuah persimpangan. Marco Larod sama Old Mohakrot wak. Nanti di sisi persimpangan tuh ada sungai McKenzie dan sisi lainnya ada lapangan kosong gitu lah. Berhenti deh di situ. Dia tengok ke belakang kan. Anak-anaknya udah ada yang tidur nih. Dan entah kenapa si Diane ini memutuskan untuk keluar dan berbicara dengan pria asing berambut lebat itu wak. Dan ketika Diane berjalan mendekati orang asing ini orang langsung ini langsung bilang Mana sih nih? Kunci mobil kau katanya. Sambil menodongkan pistol. Pria ini pun langsung berusaha merebut kunci mobilnya si Diane kan. Diane mencoba melawan tapi sayangnya Diane terkena. Eh terkena terkena tembakan di lengan kirinya wak. DORR ditembak sekali. Tersungkur sih Diane. Tersungkur bentar dia kan menahan rasa sakit. Setelah dia mampu berdiri dia langsung berlari wak ke dalam mobilnya. Dan naasnya pada saat itu dia sudah melihat ketiga anaknya sudah dipenuhi luka tembak. Ah semuanya Christy, Cheryl, Danny. Diane yang kok itu shock dia panik kan langsung. Dia melaju mengendarai mobilnya udah kayak orang gila katanya untuk pergi ke rumah sakit. Pria tadi mana nak kabur katanya. Dah langsung dikencang ke mobilnya. Eh bagi ke rumah sakit. Sampai ya di rumah sakit wak. Sayangnya Cheryl anak keduanya sudah meninggal dunia. Sementara dua anak yang lain dalam kondisi kritis dan sangat-sangat mengerikan. Si Christy ditembak dua kali di dadanya. Dan Danny ditembak satu kali di pumbungnya. Nah cideranya si Diane tentu saja merupakan cidera yang paling ringan di antara mereka bermempat kan. Karena dia cuma kena di lengan kirinya aja. Pihak rumah sakit nengok itu pun sempat shock wak. Ketika melihat ada seorang ibu bawa ketiga anaknya pada ketembak semua. Mereka pun langsung lah bergegas melakukan pengobatan pertama ya kan. Untuk bisa menyelamatkan ketiga korban sisanya. Dan sebenarnya wak dari awal kejadian ini udah muncul nih kecurigaan yang didapat dari pihak rumah sakit. Dan polisi juga yang udah datang ke rumah sakit. Apa aja? Yang pertama ketika pihak rumah sakit ini mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi bu. Dan mereka juga mulai berbicara dengan Diane. Mereka sangat terkejut karena Diane terlihat tidak memiliki emosi sama sekali wak. Dia gak kelihatan kesal, panik, gak ada padahal anaknya satu meninggal itu. Biasa aja dia datarnya gitu ekspresinya ke dokter dan polisi wak. Malah nih wak ya Diane tampak lebih sedih lagi karena mobil barunya rusak. Belumuran darah. Itu yang dimarahin. Itu yang disesalin. Dia jauh lebih peduli tentang mobil itu wak daripada kondisi anak-anaknya pada saat itu. Dan hal aneh lain yang diperhatikan oleh mereka adalah pada saat Diane ini nyampe di rumah sakit. Dia mengenakan sebuah handuk wak yang dia lilit di lukanya sendiri. Tapi dia ini gak berusaha untuk melilit semua luka anak-anaknya. Entah itu pake baju kau, kayak kain kau, entah apa yang ada tuh lah untuk kau balut dulu. Apa luka anak-anakmu enggak cuma di tangan dia aja. Dan ditambah lagi setelah polisi mencoba memeriksa mobilnya Diane. Mobil tersebut hanya dipenuhi sama lumuran darah anak-anaknya aja. Enggak ada darah Diane wak. Nah. Dan begitu juga pada saat si Diane ini diberitahu kalau Cheryl sudah meninggal. Diane responnya gimana wak? Dia langsung menerimanya. Yang gak shock, gak kaget, gak histeris tuh loh kayak seorang ibu yang kehilangan anak-anak. Enggak, biasa aja. Dia gak nganggap ini adalah momen terburuk dalam hidup seorang ibu. Tidak sama sekali wak. Malah waktu itu dia bilang apa? Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Jika dia harus mati ya biarkan dia mati. Tapi jangan biarkan dia menderita. Itu katanya. Dia tampak lega-lega aja gitu wak. Sama juga waktu dokter bilang sama dia, Ibu mohon maaf Denny mengalami luka serius di tulang belakangnya dan Denny harus lumpuh bu. Balik lagi tanggapan Diane tuh sama sekali. Tidak menunjukkan kesedihan. Dia tidak meneteskan air mata sama sekali wak. Yang satu meninggal, yang satu lagi lumpuh, satu lagi masih kritis. Biasa aja gak nangis. Dan diketahui juga bahwa ternyata pada saat tiba di rumah sakit wak. Mobil Diane ini tampak jalannya pelan aja. Bukan cepat melaju kayak orang gila seperti yang dia katakan. Tidak. Biasa. Dan yang makin curiga lagi apa wak? Setelah kejadian itu, orang pertama yang dia telpon bukannya ayahnya. Bukan ayah anak-anak ini. Bukannya si Steve. Bukan. Tapi Robert wak, mantannya yang udah jelas-jelas udah gak mau lagi sama dia. Dan juga udah gak mau karena Diane punya banyak anak. Robert duluan di telpon. Bukan Steve. Hah? Tapi wak, hal-hal mencurigakan ini gak dipublis waktu itu wak. Hanya pihak rumah sakit sama polisi aja yang sudah menyimpan kecurigaan ini dari awal. Sementara publiknya terkejut lah. Kasian kalilah nih ngolak si Diane kan. Dia harus mengalami mimpi buruk seorang ibu lah gitu intinya. Anaknya ada yang meninggal, yang satunya umur tiga tahun lumpuh. Satunya lagi luka parah, kritis ya kan. Kasian lah pokoknya publik sama dia wak. Nah terus si Christy apa kabar nak? Christy untungnya masih hidup wak. Tapi memang kritis deh. Dan pada saat ini, satu-satunya saksi hanyalah Diane ya. Tapi meskipun publik memiliki banyak simpati pada Diane yang jelas, polisi sudah memiliki kecurigaan padanya sejak awalnya kan. Akhirnya polisi pun pegilah itu wak ke tempat kejadian untuk bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan mencoba mencari tahu siapa laki-laki berambut pirang yang... Eh pirang pula lebat yang cegat mereka itu kan. Mereka pun langsung lah mencari ke seluruh area. Dan di tempat kejadian mereka hanya menemukan beberapa selongsong peluru aja di tanah. Dan pada saat itu mereka juga meminta Diane untuk memberikan deskripsi gimana wajah tersangka itu loh. Karena kan berbahaya, dia kabur nih. Takut ada korban-korban selanjutnya ya kan. Diane buatlah itu sketsa itu. Setelah disebar informasinya, dicari petunjuk di tempat kejadian, masih hasilnya masih menghilang. Nah karena peristiwa naas ini sudah terjadi, inilah yang membuat Diane mendapatkan perhatian media wak. Dan dia melakukan beberapa kali wawancara di televisi. Bahkan dia sampai diundang opera loh. Simpati publik makin banyak dia dapatkan wak. Tapi simpati publik untuk Diane ini ternyata tidak berlangsung lama. Orang-orang udah mulai nih mempertanyakan seluruh ceritanya si Diane ini di berbagai wawancara kan. Kenapa kau bisa berada di jalan pedesaan larut malam itu sama anak-anakmu di dalam mobil? Kenapa kau harus menepi membantu seseorang pria aneh yang diantah-berantah yang gak kau kenal? Sementara kau ada anak-anak di dalam mobilmu. Kenapa kau harus keluar dari mobil dan menempatkan diri kau dalam situasi bahaya itu? Dicecer tuh, mulai dicecer. Dan ketika ditanya demikian wak, Diane malah bilang gini, kami memang udah biasa kok keluar jalan-jalan mau gelap, mau terang. Dan sekalipun kami pergi malam memang biasanya seluruh malam itu. Kadang kami jam 9.30, 9.45, 9.50, jam 10 malam lewat dari situ udah biasa kami. Nah kenapa aku bisa menghampiri orang asing gitu? Karena memang biasanya aku juga sering memberikan tumpangan untuk orang-orang yang mau dikasih tumpangan, yang mau nebeng. Sebelumnya mana-mana aja kok, kata gitu. Dan bahkan ada satu cuplikan wawancara, waknya aku kesal kali liatnya. Diane tuh terlihat fun-fun aja gitu loh. Sebelum wawancara, dia make up dulu, dia perbaiki dulu rambutnya, dirapikannya. Dan di wawancara itu wak, di tengah wawancara itu, dia kelihatan main-main wak, kita ketawa gitu gak. Tidak menunjukkan kesedihan sama sekali, gak ada. Dan akhirnya dari semua perilaku mencurigakan si Diane ini, makin banyak lah kan orang-orang yang mulai vokal lagi nih, mempertanyakan tentang peristiwa ini. Dan kadang banyak juga wak yang memberikan pertanyaan kepada si Diane dengan sedikit menyudutkan Diane. Nah kalau udah disudutkan kayak gini, wak kesal si Diane nih, marah dia. Dia paling gak suka dikritik, keteng. Pernah dalam sebuah wawancara wak ya, Diane ini terdengar kesal nih, karena orang-orang terus mengajukan pertanyaan yang menyudutkannya. Dia bilang gini, kalau memang aku yang nembak anak-anak aku, harusnya bakal aku lakukan dengan cara yang baik dong. Kenapa kursus reput-reput bawa anak aku ke rumah sakit? Coba kalian pikir. Biar kenanya dia mati. Gitu gitu. Coy. Dan sekarang bukan cuma polisi sama pihak rumah sakit aja kan, yang mulai curiga sama gerak-geriknya si Diane ini. Publik juga udah mulai curiga. Dan ternyata berjalannya waktu ditemukan juga wak kecurigaan-kecurigaan lain yang makin mengarahkan Diane ini lah sebagai dalang dari peristiwa penembakan itu. Ya kan? Seperti. Pernah pada suatu hari wak Diane ini kan memutuskan untuk mengunjungi putrinya Christy yang ada di rumah sakit. Nah awalnya tanda-tanda vital Christy walaupun memang dia ini gak bisa berkomunikasi wak ya, itu masih bebek aja tuh. Tapi ketika si Diane masuk ke kamar, detak jantungnya si Christy melonjak. Staff medis melihat itu langsung tahu bahwa Christy lagi merasakan ketakutan ketika nengok mamanya. Dan muncul lagi saksi lain wak, yaitu seorang pria yang mengaku dia mengemudi pas kali di belakang mobilnya si Diane. Pada saat Diane ini menuju ke rumah sakit. Dan pria itu mengatakan bahwa Diane mengemudi sangat pelan kali. Dan seperti seolah-olah sengaja mengemudi lambat gitu loh wak. Sampai si laki-laki ini pun kesel di klakson berkali-kali gak dia lambat. Eh gitu. Terus yang ketiga, pada saat polisi menggeledah mobilnya Diane wak, mereka menemukan ada cipratan darah di pintu samping penumpang. Tapi pada saat Diane memberikan kesaksian, dia mengatakan bahwa pelaku itu sudah menembak anak-anaknya dari sisi pengembuni mobil. Bukan di sisi penumpang. Jadi gimana kok bisa darah ada di sana? Dan yang keempat, para korban ini sudah ditembak dengan peluru kaliber 22. Waktu ditanya, Diane membantah. Dia memiliki pistol ya kan? Namun, Steve mantan suaminya memberikan kesaksian bahwa Diane memiliki pistol kok pak. Dan betul ketika polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan senapan dan selongsong peluru yang sudah rusak atau udah dipakai. Dan tanda ekstraksi pada peluru yang rusak itu cocok wak dengan selongsong peluru yang ditemukan di TKP. Dan selain menemukan peluru di rumah itu, polisi juga menemukan buku hariannya si Diane kan? Dan di buku harian itu mereka menemukan tulisan tentang Robert. Laki-laki yang udah dia gilain ya. Laki-laki yang sudah menghancurkan hatinya. Dan polisi juga menemukan beberapa surat yang memang ditujukan kepada Robert. Ada puisi juga, ada beberapa kutipan. Yang bertuliskan, Aku mencintaimu lebih dari istrimu. Kau sudah menghancurkan hatiku. Aku cinta mati denganmu. Kayak gitu lah Igli. Dan dalam buku harian ini, Diane juga menceritakan tentang betapa sedihnya dia setelah dia mengetahui bahwa Robert tidak ingin memiliki anak dan dia tidak suka sama anak-anaknya. Nah inilah yang akhirnya buat polisi mulai merasa sepertinya Diane ini ingin menyingkirkan anak-anaknya karena dia merasa anak-anaknya ini sudah menahannya untuk mendapatkan cinta sejatinya ya kan? Atau mungkin dia sudah berpikir bisa balik lagi sama Robert jika dia sudah tidak memiliki anak. Dan dari semua kecurigaan ini, mulai dari gerak-geriknya si Diane, informasi yang tidak valid yang ditemukan di TKP, beberapa bukti dan juga beberapa kesaksian yang ditemukan inilah Wak yang akhirnya membuat polisi makin yakin bahwa Diane adalah dalang di balik peristiwa mengerikan ini kan? Polisi tinggal nemuin dikit lagi aja Wak bukti ini ha. Dan satu-satunya hal yang tersisa untuk mengungkap mengungkap peristiwa ini adalah mereka harus berbicara dengan dengan Kristi. Nah pada saat ini Wak, Kristi memang masih belum bisa berbicara dan dia masih dalam masa pemulihan ya kan? Polisi tahu bahwa Kristi ini sudah mengalami trauma emosional yang luar biasa setelah berada di dalam mobil itu. Dan dia melihat saudara-saudaranya yang mungkin ditembak sama ibunya sendiri. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk memberikan Kristi kepada layanan kayak terapis gitu. Dan ketika terapis ini dimulai, terapis ini pun meminta Kristi untuk menuliskan sebuah nama yang sudah menyakitinya pada malam itu di sebuah kertas, nanti kalau udah lemparlah kertas itu di dalam api. Tanpa harus terapis ini lihat. Kayak gitu ini adek ya, kata gitu kamu buat aja sepa udah nyakitin kamu masukin dalam api. Ibu nggak usah lihat, ibu nggak usah lihat. Dan terapis ini pun dilakukan berulang-ulang Wak. Tiap hari selalu kayak gitu, buat nama lempar api, buat nama lempar api. Dan sampai akhirnya Wak di suatu waktu, Kristi pun mulai merasa cukup nyaman dan tenang untuk membiarkan terapisnya membaca nama dalam kertas itu. Dan ketika terapisnya membuka kertas itu, Kristi menulis tulisan, ibu. Dan dari sini udah jelas Wak ya, bahwa pelaku penembakan itu adalah Diane Downs. Akhirnya sembilan bulan setelah penembakan itu terjadi, Diane pun langsung ditangkap pada tanggal 28 Februari tahun 1984. Dan tentu saja, begitu penangkapan itu terjadi, liputan media langsung heboh Wak. Dan Diane pun kembali menjadi sorotan lagi. Dan pada saat itu Wak ya, Diane tampaknya sangat menikmati eksistensinya. Diane bahkan dikatakan, di sana Wak selama ditahan, dia suka menggoda para petugas dan penjaga-penjara. Bayangkan sama kalian, gatelnya masih nggak hilang-hilang. Dan dia akan terus melemparkan senyumnya ke kamera. Dia betul-betul nggak ngerasa malu, apalagi salah sama sekali Wak. Kesal nggak kalian? Dan setelah itu Diane akhirnya didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan dan dua tuduhan percobaan pembunuhan. Dan pada saat persidangan dimulai, waktu tepatnya pada tanggal 10 Mei tahun 1984, kalian tahu, Diane hamil lagi. Hamil. Bahkan ada Wak video yang menunjukkan Diane ini lagi berjalan kan ke ruang sidang. Dia pamer ke naeperode yang lagi hamil itu. Terus dia sejum ke kamera. Seolah-olah dia itu sangat bangga kali sama dirinya sendiri karena hamil itu, lagi-lagi Diane memanfaatkan kehamilannya lagi Wak. Dia pikir mungkin dia ini akan mendapatkan perawatan atau fasilitas yang lebih baik di penjara atau memiliki putusan yang lebih ringan untuk kasusnya karena dia ini hamil ya kan. Atau mungkin dia berpikir nanti, oh juri pasti bakal emosional ini, bakal ibah, kasihan sama aku. Nggak akan tegalah dia ngirimin ibu. Hamil ke penjara. Betul Wak. Waktu dia masuk ke dalam ruang pengadilan itu, Diane terlihat overconfident kali. Dia sangat yakin bahwa aku akan dibebaskan hari ini dengan kehamilan aku ini. Gila kali kok ya. Bahkan pernah Wak di satu titik di hari itu, pada saat jaksa penonton umum memutarkan lagu I'm hungry like the wolf di ruang sidang. Ini lagu terakhir yang dia dengar di perjalanan itu loh Wak. Diane nampaknya menikmati irama lagu itu. Dia kelihatan ngetuk-ngetuk kakinya. Dia kayak ngedancing-dancing. Oh my God. Diane, Diane. Nggak ada rasa bersalahnya malu tuh. Nggak ada. Nggak punya malu. Ih. Dan di pengadilan pun jaksa melakukan reka ulang Wak. Dengan membawa maket mobilnya. Dan mereka menggunakan boneka gitu lah di dalam mobil untuk bisa menunjukkan bagaimana si Diane ini nembak anaknya kan. Dan hal ini dilakukan untuk membantu juri supaya bisa melihat atau bisa membayangkan bagaimana hal keji itu bisa terjadi. Dan itu betul-betul bisa melukiskan gambaran bagi juri betapa terlukanya anak-anak itu. Dan betapa kejamnya Diane yang mengemudi pelan-pelan ke rumah sakit. Karena kan semakin dia pelan bawa mobil semakin kecil kesempatan anaknya untuk bertahan hidup kan. Dan selain itu jaksa juga membuat keputusan yang sangat sulit Wak. Dengan menghadirkan Christy di persidangan untuk bersaksi. Christy yang masih kecil ini Wak terpaksa melawan ibunya sendiri di persidangan yang pastinya hal ini akan memunculkan trauma secara emosional untuk bisa membicarakan perbuatan keji ibunya di depan banyak orang. Tapi pada saat itu Christy yang masih berusia 9 tahun ini pun memberikan kesaksian dengan sangat baik Wak. Christy pun bersaksi dengan mengatakan di malam itu yang dia ingat di tengah perjalanan mamanya ini menghentikan mobilnya. Dia keluar mobil menuju ke bagasi mobil untuk mengambil sesuatu. Dan pada saat itu Cheryl di kursi depan dia sama Danny di belakang. Dan tidak lama kemudian Wak Christy sempat melihat Diane ini mengitari mobil bentar. Dengan sesuatu di tangannya. Kemudian Diane bersandar ke mobil dan langsung menembakkan Cheryl terlebih dahulu dari jarak dekat. Dan selesai itu Diane mencondongkan tubuhnya ke kursi belakang. Masih di luar Danny Wak ya. Dan langsung menembak Danny dan baru kemudian mengulurkan pistolnya ke Christy. Langsung ditembak Christy juga. Dan kemudian Christy waktu itu masih setengah sadar rupanya Wak. Dalam keadaan yang udah terluka itu dia melihat Diane mamanya menembak dirinya sendiri di bagian lengan dan langsung dibungkusnya pake anduk. Baru abis itu dia masuk mobil lagi Wak. Dan mulai mengemudi pelan-pelan menuju rumah sakit. Kalau kalian cari video kesaksian Christy ini memang pasti gak ada di Youtube Wak. Tapi menurut semua orang yang ada di sana pada saat mendengarkan kesaksiannya si Christy itu sungguh-sungguh sangat emosional. Bayangkan sama kalian waktu itu Christy nengok adik sama kakak ya. Eh adik-adiknya di dua-dua ya. Ditembak gitu depan mata dia. Bayangkan. Udah waktu dia ditembak dia bisa ngeliat lagi mama kayak gitu kelakuannya. Ih! Tapi Wak walaupun Christy sudah mengungkapkan apa yang terjadi Diane masih nyangkal juga. Disangkal ya semuanya Wak. Dia mengklaim bahwa saya tidak bersalah. Nah untungnya juri tidak sependapat lah sama Diane. Mereka tahu kalau Diane ini bersalah. Ada sembilan wanita dan tiga pria Wak yang jadi juri waktu itu. Dan setelah berunding kurang lebih beberapa jam akhirnya juri memutuskan Diane bersalah. Udah diputuskan kayak gitu tetap juga gak ngaku Diane Wak. Bahkan ya 10 hari sebelum tiba waktu putusan hukuman dikeluarkan Diane barulah melahirkan Wak seorang bayi perempuan lagi yang diberi nama Amy Elizabeth. Bayi ini langsung diadopsi dan langsung berganti nama menjadi Rebecca atau Becky. Ingat namanya ya ada kisah lagi soal si Becky ini. Dan selain itu Diane juga sempat diperiksa oleh psikiater dan dia didiagnosis mengidap narsisistik dan juga memiliki gangguan kepribadian antisosial. Dan akhirnya Diane Downs ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 50 tahun lagi. Dan dia bahkan tidak akan diberikan kesempatan untuk kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun Wak setelah itu. Dah masuk penjara dia kan. Tapi sebenarnya Wak pada bulan Juli tahun 87 Diane ini sempat kabur loh dari penjara. Dengan cara memanjat pagar sedikit 16 kaki dengan menggunakan jaket. Entah kenapa kok bisa gitu loh. Tapi jelas dia kabur. Dan dia sempat bersembunyi waktu itu di bawah mobil di luar penjara tuh loh. Dah kabur. Lari nih ya. Dan setelah kaburnya Diane ini perburuan besar-besaran pun untuknya dimulai Wak. Karena Diane dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya ya kan. Dan orang-orang betul-betul khawatir pada saat itu Diane ingin kabur dari penjara. Mungkin ingin mengejar siapa? Kristiana ya. Dah dicari si Diane kan. Beberapa detektif juga langsung lah memeriksa kamarnya si Diane. Dan di sana mereka menemukan kayak clipboard gitu lah Wak dengan selembar kertas kocong di atasnya. Dan di atas kertas itu kayak ada lekukan gitu bagian atasnya. Sampai akhirnya tak kayak gimana ceritanya kan polisi ini membuat kayak semacam trik gitu lah. Supaya mereka bisa mengetahui atau melihat apa yang tertulis di kertas sebelumnya. Dan tulisan itu ternyata bertuliskan 2262 State Street. Ya yang memang berada hanya beberapa blok dari penjara Wak. Mereka pun akhirnya langsung lah pergi ke sana dan mereka langsung berhasil menemukan Diane yang bersembunyi di situ. Baru diketahui ternyata alamat itu adalah rumah mantan suami teman satu selnya Diane dulu. Diane yang sudah berhasil kabur selama 11 hari ini pun langsung lah diseret lagi kalau masuk dalam penjara. Dan karena dia sudah berusaha melarikan diri ini hakim pun menambah 5 tahun lagi masa tahanannya untuk hukumannya itu. Dan diketahui Diane meninggal dunia pada tahun 2017. Sampai saat dia mau meninggal pun Diane percaya bahwa dia berada di penjara karena sesuatu yang tidak dia lakukan kata ya. Nah sebelum aku tutup aku akan menceritakan satu segmen lagi soal Becky atau Rebecca. Atau anak yang dilahirkannya pada saat dia ada di penjara itu ya. Ini menarik ya nih. Ya yuk. Yang jelas setelah peristiwa itu Denny sama Christy dia diadopsi sama orang lain. Nanti aku ceritakan soal mereka ya. Nah ini aku mau bahas soal putri bungsunya nih yang nama Rebecca atau Becky yang sudah diadopsi tuh. Becky pun pada saat itu menjalani masa anak-anak yang sangat baik dan dikabarkan Becky waktu itu tidak pernah tahu nih bahwa Diane adalah ibu kandungnya. Dan orang tua angkannya juga gak akan ngasih tahu siapapun gak ada yang boleh ngasih tahu kalau dia adalah anak dari seorang kriminal ya. Tapi wak seiring bertambahnya usia si Becky ini mulai agak curiga nih. Dengan alasan kenapa orang tuanya gak mau ngasih tahu siapa ibu kandung sebenarnya. Dia pun mulai gepo. Dan ketika Becky berusia 11 tahun dia membuat rencana wak untuk mengelabui Neninya atau pengasuhnya. Supaya bisa memberitahu dia siapa ibu kandungnya. Dengan mengatakan akhirnya ibu mama aku udah mau memberitahu aku siapa nama ibu kandung aku mbak. Nah Neninya bilang sabar kok ya Diane Downs sekarang sudah mendapatkan tempat yang layak kok untuknya. Tersebut nama Diane Downs. Nah dapet dia kan nama mama kandungnya. Yes dapet aku Diane Downs. Terus entah kayak gimana ceritanya si Becky ini menemukan buku yang berjudul Small Sacrifices karya penulis terkenal yang bernama Enroll wak. Di sebuah toko buku lokal. Dan buku ini memang lagi hits sekali wak waktu itu. Karena kan berisi tentang Diane Downs kan. Karena tahu buku itu lagi hits diambillah sama si Becky dibacanya nih. Dan ketika dia membuka buku itu Becky sangat-sangat terkejut. Setelah mengetahui Diane Downs ibu kandungnya ini sudah berusaha membunuh saudara-saudaranya yang lain. Dari situlah dia tahu. Waktu tahu itu dia betul-betul hancur kali wak. Ini langsung buat si Becky ini stress gitu loh. Dan karena stress inilah wak akhirnya Becky ini pun beralih ke narkoboy. Dia putus sekolah. Dia kabur dari rumah orang tuang katnya. Dan waktu dia kabur waktu si Becky ini umur 17 tahun wak. Dia ambil sama kayak mamanya. Dan anaknya pun langsung diambil dari dia kan. Terus dia hamil lagi waktu umur 21 tahun. Dan pada saat itu dia tinggal di tempat penampungan Tuna Wisma gitu lah. Dan di waktu ini wak Becky ini ingin menghubungi Diane. Dan akhirnya dia buatlah surat untuk Diane kan. Ya memang waktu itu masih berada di penjara belum meninggal. Dia buat surat aku adalah Becky anakmu gini gini. Aduh ceritain ya. Kirim ke penjara. Diane pun membalas surat itu. Surat-suratan mereka. Becky kadang kirimin foto-fotonya. Diane nanti balas suratnya. Ah dagumu kayak dagu aku ya. Kayak gitu lah surat-suratan mereka wak dalam beberapa waktu nih. Sampai akhirnya di satu titik entah kenapa si Diane ini tiba-tiba mencurigai Becky. Sebagai mata-mata yang akan memancingnya untuk mengaku. Bahwa dialah dalam pembunuhan di hari kejadian itu loh. Marah-marah dia di surat itu. Kok mata-mata polisi ya gini gini gini. Kok bohong aja sama aku. Kayak gitu lah. Nah mengetahui tuduhan ini wak Becky pun langsung memutuskan. Untuk berhenti berbicara sama Diane. Dan setelah melewati beberapa waktu dan penyembuhan dirinya itu wak. Becky pun akhirnya mengambil keputusan. Walaupun aku terkaya secara biologis dengan Diane. Bukan berarti aku harus menjadi seperti dia. Mantap. Bagus. Becky pun langsung move on wak. Dan dia berusaha keras untuk menjadi ibu yang sangat baik bagi putranya yang bernama Chris. Dan akhirnya dia pun mendapatkan gelar di bidang psikologi. Dan dia sudah bekerja sebagai koordinator kesehatan perilaku untuk anak-anak wak. Untung gak aku ikut jejak mamamu. Becky. Mantap. Dan akhir bahagia ini juga terjadi kedua anak Diane lainnya yaitu Christy dan Danny. Jadi mereka berdua ini diadopsi oleh salah satu jaksa dalam kasus ini wak. Yang bernama Fred Huggy dan istrinya Joanne. Tragisnya waktu itu memang Danny masih lumpuh dari pinggang ke bawah karena luka-lukanya. Dan Christy juga sempat memiliki gangguan berbicara. Tapi alhamdulillahnya mereka diadopsi oleh orang-orang yang hebat wak. Fred dan Joanne ini selalu memastikan kedua anak angkatnya ini harus terpenuhi semua kebutuhannya. Yang bisa berguna untuk menyembuhkan dan memproses semua yang sudah mereka lalui ini. Oh untung alhamdulillah. Oke wak jadi itu tadi kisahnya lumayan kesal kalian kan? Bukan lumayan anak kesal kali. Ayah iyalah. Ibu loh ini. Orang yang kita percaya untuk ngelindungi kita dia pula yang tega ngebunuh anak-anak ya kan? Dan alasannya itu cuma perkara ya Allah perkara mantan kau yang kau sanjung-sanjung yang kau puja-puja itu gak suka sama anak-anak. Ini bucin tingkat tingkat maksimal tuh ya Dayan Downsnya nih wak. Jangan ditiru ya. Jangan. Laki-laki udah kayak gitu udah tinggalkan aja Dayan. Kok tinggal cari laki-laki lain kata kok kok mahir. Buat memikat laki-laki cari yang memang mau sama anak-anakmu juga. Iya kan? Tapi kok udah tabiat agak susah wak ya. Semoga lah kita dijauh-jauhkan dari orang-orang kayak gitu. Amin ya Rabbal Alamin. By the way gue juga pengen tau kali pendapat kalian soal kasus ini. Kalian boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah wak ya. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk kita ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye. Ha 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 ha.